Wakil Bupati Sambas Faru Rovi memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Sambas yang telah memberikan persetujuan terhadap pra-perda tentang perubahan APBD Tahun Agaran 2022 untuk dijadikan perda ke Bupaten Sambas. Dalam rapat paripurna Kamis 29 September di ruang sidang DPRD Sambas, ia berharap semua yang didiskusikan dan direncanakan bisa berjalan dengan aman dan lancar. Dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Sambas. Alhamdulillah sudah disepakati bersama-sama kawan-kawan di legislatif tentang anggota perubahan Kabupaten Sambas tahun 2022. Harap kita semua yang didiskusikan, direncanakan, harapannya bisa berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan berwampar untuk masyarakat Kabupaten Sambas pada rumah. Harapannya jadi saran masukan yang diberikan oleh kawan-kawan DPRD, Kabupaten Sambas itu bisa kita realisasikan tentunya dengan komunikasi yang baik, dengan perancanaan yang baik, dengan implementasi yang baik. Di akhir kegiatan dilakukan penanda tanganan berita acara oleh Wakil Bupati Sambas Fahrorofi, Ketua DPRD Sambas Abu Bakar, dan Pimpinan DPRD Sambas disaksikan Sekda Sambas dan seluruh undangan. CSM TV madahkannya.